Halo semuanya Buat pencinta parfum ya Kayaknya cewek itu gak jauh-jauh Dari parfum Fashion Apalagi makeup Skincare Cuman kalau fashion gitu Saya gak terlalu ya Saya gak suka koleksi baju-baju Gak suka koleksi Sepatu Dulu saya sering koleksi tas Cuman sekarang udah bosen Dan koleksi saya udah saya pre-love Kebanyakan Sekarang yang lagi saya gandrungi Yaitu parfum Makeup sekarang lagi off dulu Karena Well honestly Kalau kita Bukan benar-benar beauty vlogger Hanya wanita biasa Saya Beli makeup itu Pasti gak Gak terlalu sering Karena nanti kan jadi numpuk Saya juga bukan makeup artist Jadi hanya pakai makeup sehari-hari Seperti biasa So kalau kebanyakan Kayaknya mubazir gitu loh Hanya untuk Apa Di review Kayaknya terlalu mubazir Oke Nah jadi Sekarang yang saya gandrungi Yang lagi saya dalami Yaitu Di dunia Perparfumannya Apalagi kalau parfum itu kan Bisa dipakai setiap hari Dan ganti-ganti Kalau misalnya tergantung mood juga Kita mau pakai parfum yang floral Atau mau yang Lebih oriental Atau yang lebih fruity Atau yang ada wangi-wangi Udnya Makanya Macem-macem Dan bisa Ya itu tadi Bisa diganti-ganti Bisa kita pakai Pagi seharian Atau malamnya ganti lagi So ini benar-benar Useful Apalagi Gak seperti makeup Kalau misalnya kita lagi males makeup Gak apa-apa Keluar Tapi kan tetap Pengen Wangi Oke Oh iya Ini hari Bukan hari Ini minggu kedua Ini ngelebar dulu ya Ngomongnya Minggu kedua Dimana Perancis Menghimbau warga-warganya Untuk tetap Di rumah Apakah kalian juga sama Lagi beraktifitas Di rumah aja Untuk orang rumah Si suami saya Kerja di rumah Anak-anak tentunya Di rumah juga ya Hanya saya aja Yang keluar rumah Karena Pekerjaan saya Tidak memungkinkan Untuk bekerja di rumah Jadi kalau kalian lihat Di video-video saya Ada KTP yang nyempil Ini KTP saya disini Yang berlaku 10 tahun ya Itu karena Sejak 2 minggu ini Jalan 2 minggu ini Kalau kita keluar Itu harus bawa KTP Dan surat keterangan Kalau saya kerja Berarti ada 2 surat keterangan Satu keterangan dari kantor Dan satu ini Yang bisa kita print Di website Menteri dalam negeri Perancis ini Ya Seperti ini Formulirnya Jadi harus kasih nama Lengkap Terus Lahirnya Kapan Terus tinggal di mana Terus keperluannya Apa aja Yang keperluannya ini Nomor 1 Tentunya Pekerjaan Terus Apakah kita belanja Kebutuhan Sehari-hari Apakah Alasan Kesehatan Terus Alasan keluarga Yang benar-benar Penting Apakah Kita pengen Apa istilahnya Olahraga Olahraga Masih diperbolehkan Cuman Sendiri ya Kalau kita misalnya Jogging Itu harus sendiri Ya Tidak per grup Dan juga kita bisa Apa Jalan-jalan Dengan Misalnya Kalau kalian punya anjing Kan harus Sehari Sekali Minimum Harus dibawa Keluar gitu Ya Itu masih Boleh Cuman Untuk yang Poin terakhir ini Hanya 1 km Dari rumah kita Dan Masimum 1 jam Oke Selain ini Dan kalau melanggar Tentunya Ada Deda Nah Ngomongin parfum Balik ke parfum Kali ini Yang mau saya omongin Yaitu Parfum dari Rocha Waktu itu Saya udah Nge-review Mademoiselle Rocha Seperti ini Yang miniaturnya Nah Sekarang Mademoiselle Rocha Kucur Nah Bedanya apa Kalau kalian Lihat secara Fisik Botolnya Udah Beda Ini warna Merah Muda Ini Lebih warna Ke Apa ya Ungu Merah Ketuaan Lebih Jatuhnya Lebih Ke Ungu Menurut saya Nah Bisa saya bilang Ini Mokonya Wanginya Ringan Segar Ringan Kalau kalian Lihat video saya Ini wangi Awalnya Wangi Buah Segar Khususnya Buah Apel Habis itu Wangi Bunga Mawar Nah Kalau ini Lebih Sesuai Dengan Warnanya Ini Lebih Wangi Yang Intense Yang Deep Tentunya Awal Notenya Itu Wangi Segar Buah Juga Dan Not Akhirnya Nanti Bunga Sama Aja Sama Aja Bedanya Yaitu Buah Dan Bunga Yang Dipakai Benar Benar Berbeda Jadi Tidak Ada Mirip Mirip Sama Sekali Ini Wangi Awalnya Di penyemprotan Itu Wangi Buah Yang Intense Bukan Yang Wah Segar Merkah Kayak Buah Apel Disini Disini Buah Yang Dipakai Itu Bergamot Terus Pier Sama Ini Ada Campuran Merica Pink Jadi Itu Agak Sedikit Spicy Fruity Jadi Fruity Mungkin Karena Ada Spicy Ditambah Spicy Jadi Lebih Intense Lebih Deep Masih Ketara Wangi Sifat Citrus Dari Bergamot Oke Nah Udah Note Awalnya Udah Mulai Menguap Baru Kita Dapat Wangi Bunga Bungaan Wangi Bunga Bungaan Ini Yang Dipakai Yaitu Heliotrope Sama Muge Itu Dalam Bahasa Indonesia Inggris Nya Lily Lily Of The Valley Saya Gatau Bahasa Indonesia Lily Of The Valley Ini Bunga Bungaan Yang Kecil Yang Bentuk Nya Lonceng Mungkin Kecil Seperti ini Kayak lonceng Yang disini Di Perancis ini Terkenal banget Karena setiap Tanggal 1 Mei Itu Dia Banyak dijual Banyak dijual Oleh orang-orang Satu buke Satu buke Dan wanginya Ciri khas Bunga Lily Itu wanginya Enak banget Saya suka Walaupun Secara global Bunga Putih Itu Kadang-kadang Buat Saya Agak Chloe Tapi Ini Bunga Lily Of The Valley Ini Enggak Oke Nah Di Akhir Notenya Itu Ada Sentuhan Oriental Nah Oriental Ini Agak Mirip Dengan Yang Mademoiselle Rocha Karena Dia pakai Santal Wood Dan Emas Cuman Yang Disini Yang The Couture Version Ini Dia itu Ditampah Feftongka Jadi Selain Wangi Fruitnya Yang Intense Selain Wangi Bunganya Yang Intense Dia itu Agak Sedikit Lebih Gurmang Lebih Gurmang Karena Ada Sentuhan Feftongkanya Jadi Agak Sedikit Kecium Lebih Manis Lebih Manis Dibanding Yang Ini Ini Lebih Ringan Lebih Segar Lebih Intense Lebih Deep Lebih Manis Jadi Agak Sedikit Lebih Gurmang Jadi Bisa Kalian Pilih Mau Yang Mana Sesuai Mungkin Karakter Kalian Atau Mungkin Sesuai Acara Atau Waktu Yang Pas Untuk Pakai Ini Kalau Buat Saya Ini Cewek Yang Lebih Mudah Lebih Aktif Lebih Ceria Lebih Lebih Elegan Lebih Berwibawa Gitu Untuk Menggambarkan Mungkin Beda Wataknya Dari Parfum Ini Tapi Dua-duanya Seperti Yang Mademoiselle Rocha Yang Couture Couture Juga Saya Surprise Karena Memang Kualitasnya Sama Aja Dengan Yang Mademoiselle Rocha Maksudnya Dia Itu Bisa Lebih Dari 8 Jam Di kulit Saya Long Lasting Oke Karena Biasanya Sekarang Ini Kebanyakan Kalau Saya Beli Atau Coba Varian Varian Parfum Atau Flankers Itu Rata-rata Yang Sudah Pernah Saya Coba Itu SPL Lebih Di bawah Dari Parfum Klasik Nah Ini Enggak Fortunatly Untungnya Varian Mademoiselle Rocha Dia Itu Sama Aja Performans Sama Sama Oke Jadi Mau Yang Mademoiselle Rocha Klasik Mau Yang Kucur Ini Sama Sama Oke Oke Jadi Buat Kalian Yang Suka Wangi Wangian Fruity Dan Floral Bisa Kalian Pilih Mau Yang Lebih Ringan Atau Mau Yang Lebih Intense Bisa Kalian Coba Dari Rocha Parry Ini Oke Saya Suka Jadi Surprise Banget Buat Saya Saya Senang Udah Bisa Nyoba Dua Duanya Karena Selama Ini Kayaknya Seumur Saya Belum Pernah Beli Full Size Parfum Dari Rocha Oke Ini Pokoknya Mau Saya Pakai Sampai Habis Terus Mau Saya Pilih Salah Satu Mana Yang Mau Saya Beli Full Battlenya Oke Begini Aja Semoga Kalian Puas Dengan Review Saya Semoga Kalian Bisa Membedakan Mana Yang Mau Kalian Pilih Atau Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Suka Oke Terima kasih Banyak See you Bye